hai 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 gamers balik lagi bersama aku di channel haranto gaming di video kali ini aku mau share ke kalian semuanya build dan emblem Leslie tersakit episode yang ketujuh hero Leslie kali kita ini baru aja dibuff sama Moonton kira-kira gimana efek hero Leslie ini ketika di buff dan gimana demikinya langsung aja kalian saksikan videonya disini buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like-nya share video ini juga dan jangan lupa untuk subscribe pencet gambar berbelnya untuk emblem Leslie tersakit yang aku gunakan yaitu emblem Assassin karena emblem ini bisa meningkatkan physical penetration physical attack dan movement speed hero Leslie kalian jadi demiknya makin sakit banget cocok buat melawan hero-hero yang menggunakan hero tank atau defense yang tebel untuk talent-talent yang aku gunakan yang pertama itu Fatal talent ini bisa meningkatkan efek critical jadi critical chance hero Leslie kalian bertambah untuk talent yang kedua yaitu weapon Master talent ini bisa meningkatkan damage hero Leslie kalian semakin sakit karena bisa meningkatkan dan physical attack dari emblem talent talent berikutnya yaitu killing spree oh ya killing spree ini juga baru aja dibuff jadi disini kita pakai Leslie buff dan killing spree buff talent ini bisa meningkatkan darah dan movement speed ketika hero Leslie kalian menumbangkan hero musuh untuk build item yang aku gunakan yang pertama itu berserker fury item ini bisa meningkatkan physical attack dan critical chance jadi demik hero Leslie kalian jadi makin sakit dan efek kritikalnya menjadi bertambah membuat demiknya makin sakit lagi karena ada tambahan demik itu tadi item berikutnya yaitu Blade of the Spire item ini bisa meningkatkan physical attack dan movement speed jadi demik hero Leslie kalian semakin sakit pergerakan hero Leslie kalian ketika berjalan itu semakin cepat lagi Oh ya Blade of the Spire ini memiliki pasif yaitu physical attack tertinggi karena bisa nambahin 160 physical attack jumlah physical attack nya paling tinggi sekali dibandingkan dengan item item physical yang lainnya Oke kita lanjut aja menuju ke item berikutnya yaitu swipe boots item ini bisa meningkatkan movement speed dan attack speed hero Leslie kalian jadi pergerakan hero Leslie kalian jadi makin cepat terutama skill satunya bisa ngeblink bisa menghilang tidak diketahui sama hero musuh musuh itu movementnya jadi tambah cepat lagi serangannya itu jadi lebih cepat luruhnya kuartul makin cepat lagi untuk kalian jangan lupa follow IG tiktok dan Facebook Haryanto gaming yang udah mulai aktif ya guys ya lanjut aja kita menuju ke item berikutnya yaitu si halber item ini bisa meningkatkan physical attack attack dan attack speed jadi bisa meningkatkan damage hero Leslie kalian semakin sakit dan serangannya pun juga semakin cepat jadi kalau attack speednya bertambah cepat itu luruhnya hero Leslie itu cepat keluar ya guys damage nya ini makin sakit Oh ya si halber ini cocok buat hero Leslie kalian ketika melawan hero-hero yang yang keras maka dari itu efek dari item si halber ini bisa untuk mengurangi defense hero musuh kalian jadi walaupun hero musuh kalian menggunakan defense yang banyak yang tinggi damage hero Leslie kalian masih bisa tembus ke hero musuh yang pakai item itu Oke kita lanjut aja menuju ke item berikutnya yaitu Hunter Strike Hunter Strike ini bisa meningkatkan physical attack dan cooldown reduction jadi bisa meningkatkan damage hero Leslie kalian menjadi lebih sakit dan bisa untuk mengurangi durasi cooldown skill skill hero Leslie kalian semakin cepat lagi terutama ultinya cepat kalian gunakan Hunter Strike ini juga bisa meningkatkan speed up jadi movement speed terutama hero Leslie kalian biar berjalannya itu cepat banget Hunter Strike ya jadi cocok buat pergerakan hero Leslie kalian makin cepat dan makin sunset dengan skill skillnya terutama skill satunya ini bisa menghilang dan ketika menghilang itu pergerakannya menjadi lebih cepat lagi Oke nice tuh penyelamat sekali si Angela makasih banyak banyak loh ya uh untung tadi ada angel lah kaget gua tadi tiba-tiba ada ultinya si Amon tadi untung jadi penyelamat ya sebenarnya kalau untuk hero master main tuh jangan sampai sendiri ya walaupun ya demiknya sakit tapi kalau sendirian dia bisa-bisa digeng sama hero musuh I'm Oke I'm fine dan rambut kincana kincana ting neng 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 klik lagi klik clear clear cepat cepat ya yuk kita jangan sampai turaid kita tombang es tinggal dikit lagi woy wuhh tinggal dikit lagi guys untungnya masih bisa bertahan turaid kita yang dibawah tiga dikit banget darahnya Oke aku lanjutkan penjelasan tentang item build Leslie nya dulu ya guys Biar kita lebih cepat dan kita kalau udah selesai jelasin kita fokus ke gameplay Leslie Nah untuk item Leslie terkuat terakhir yaitu immortality Oh ya immortality ini mempunyai pasif yaitu membangkitkan kembali setelah hero Leslie kalian ditumbangkan sama hero musuh Jadi ketika hero Leslie kalian keok meningshoi itu kalian bisa bangkit lagi ada nyawa kedua Dan bisa kalian gunakan untuk kabur ataupun mengejar hero musuh kalian Mau kemana Layla? Cedar? Nice Oke untuk immortality ini bisa nambahin darah sehingga kapasitas darahnya menjadi lebih banyak lagi Sehingga healthnya makin kuat Jadi ya awalnya seribu menjadi seribu lebih gitu loh Item ini bisa ningkatin physical defense Jadi cocok buat melawan hero-hero musuh yang menggunakan hero physical Karena disini hero lawan kita mayoritas physical ya Yang magical itu cuma Chang'e sama Amon Apa ada lagi hero magic damage yang lain Nah ya kan kalau sendiri hero musuh itu kita mudah untuk di hajar Di sergap itu loh Nah ini badang Badang damage physical Aduh gak jadi ya udahlah Oke yuk hajar Walah Wele dele Hmm hajar yuk Hajar guys Hmm mau kemana Unti dan dapet coy 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 mansa betul Oke Dan immortality ini bisa kalian gunakan ketika hero Leslie kalian masuk di mid dan late game ya Karena bisa jadi pelindung buat hero Leslie kalian dan bisa untuk mengurangi efek kematian Karena kalau kita gak pakai immortality itu sekali kena damage musuh itu pasti kita tumbang Karena kita hero marksman itu hero nya lembek banget Makanya kita pakai immortality atau enggak winter Jadi kalau immortality nya udah pecah kita pakai winter Kalau winter nya udah kepake kembali ke immortality ataupun pakai rose gold Biar bisa seperti gonta ganti item gitu loh ya Oke nice Ayo bisa 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 Oh ya nice Yes Oke guys sekian dulu untuk video gameplay Leslie tersakit kali ini Buat kalian yang tahu item tersakit Leslie apa aja yang cocok buat hero Leslie Langsung tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa dan dadah Ters��g pillang ya Sampai jumpa dan dadah insane 왔oka Sampai jumpa di hari amment Sampai jumpa dan vari scokasita